Prof. Chandra, banyak juga yang bertanya masyarakat di luar apakah ini ada kaitannya dengan vaksin COVID-19. Bisa Anda jelaskan? Ya, jadi memang ada beberapa informasi tentang COVID. Terjauh ini tidak ada bukti yang jelas bahwa ini berhubungan COVID. Bahwa ada kasus yang ada COVID-nya mungkin saja karena kan COVID-nya sedang banyak. Contoh konkret adalah kasus yang ada di Singapura yang umur 10 bulan itu yang dilaporkan beberapa yang lalu pada bulan Desember dia kena COVID. Tapi kan memang kebetulan bulan Desember COVID mungkin sedang tinggi-tinggi sehingga dia kena dan sekarang dia kena hepatitis ini. Belum ada bukti yang jelas yang pasti yang menghubungkan dengan COVID-19 dan karena itu vaksinasi COVID masih harus kita teruskan. Apalagi yang belum dibuster, harap segera dibuster. Aduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!